Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyu Sores, kita kembali ke Pak Gusti Randah. Pak Gusti, sejauh ini apakah ada pembahasan khusus dari Exko PSSI terkait keterlibatan anggota Exko dan juga komisi disiplin PSSI dengan pengaturan skor atau mafia sepak bola ini? Ya, betul. Tadi juga pada rapat Exko yang dipimpin oleh Ketua Umum, kita juga mendiskusikan atau membahas mengenai apa yang selama satu bulan ini yang terjadi masalah pengaturan skor, lalu kita memilah-milah. Yang pertama kita lihat misalnya dari Pak Hidayat, Pak Hidayat itu tidak terkait dengan laporan dari Persebara atau Banjar Negara, tetapi lebih kepada Pak Hidayat melakukan percobaan untuk melakukan pengaturan skor dengan cara menelpon dari manajer Madura FC. Yang kedua kita melihat Jorlin Eng, Jorlin Eng adalah Ketua ASPROF Jawa Tengah yang juga dia salah satu Exko di PSSI. Perkaranya memang perkara dari Persebara. Persebara. Namun apakah Jorlin Eng itu mengatur skor atau dia namanya dicatut dan seterusnya, kami tidak membahas karena sudah masuk dalam ranah penyidikan, itu memang sudah kewenangan dari penyidik Polri. Jadi kami tidak bisa ikut campur dalam masalah itu. Yang ketiga ada Exko juga yang bernama Ibu Papat, itu tidak soal pengaturan skor, tetapi masalah timnas sepak bola putri. Nah tetapi yang terjadikan seolah-olah Exko-Exko ini semua terlibat di dalam pengaturan skor. Nah kami memilah-milah perkara ini, itu yang pertama. Yang kedua tentu harus dikomunikasikan kepada pers, kepada teman-teman pers, bahwa yang menyangkut masalah pengaturan skor itu dari Exko adalah Pak Jorlin Eng. Bagaimana hasilnya itu seterusnya. Berikutnya yang kita sikapi adalah bagaimana selanjutnya PSSI, PSSI memberi penekanan kepada Komdis, harus segera melakukan, apa namanya, kalau Pak Idael kan sudah difonis ya, tetapi seperti Pak Jorlin Eng itu belum difonis, lalu harus dilakukan persidangan terhadap mereka, meskipun in absensia, tetapi kalau dari Exko sendiri sudah kita beri putusan untuk dimeraktifkan sebagai salah satu Exko di PSSI. Begitu juga dengan Pak Dwi Irianto, karena beliau juga anggota Komdis, ini harus segera dibuat penekanan, harus segera disidangkan, apakah sidang itu secara in absensia. Artinya PSSI itu melakukan juga bersih-bersih seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat, tentu juga akan melakukan bersinergi kepada tim penyidik Satgas dan tim pengaturan skor. Kedepan, kedepan ini kita akan melakukan sebuah kongres, saya kira kongresnya sudah punya agenda yang tetap, salah satunya juga pasti akan dibicarakan masalah yang selama ini terjadi. Pada prinsipnya, PSSI tidak mempunyai masalah bahwa misalnya ke depan itu akan ada klub yang terlibat, bahwa akan ada manajer klub yang terlibat, atau koas klub yang terlibat, sepanjang itu untuk kebersihan sepak bola Indonesia, PSSI akan mendukung. Kira-kira itu putusan tadi. Pak Gusti, kemudian sebetulnya selama ini seperti apa pengawasan yang dilakukan di dalam Exko PSSI, sehingga kemudian ada sejumlah anggota yang diduga terlibat dalam kasus pengaturan skor sepak bola ini. Sekali lagi, kalau yang untuk pengaturan skor, Exko itu hanya satu. Pengaturan skor yang sekarang ini di... Pengawasan di dalam Exko, Pak Gusti. Yang disangkakan kepada Pak Jorlin. Ya, pengawasan. Jadi begini. Sebelum saya bicara tentang pengawasan, bahwa pertandingan sepak bola Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu jumlahnya hampir sekitar 2.600 sekian pertandingan. Nah, untuk menjangkau 2.600 sekian pertandingan, PSSI telah bekerjasama dengan Jenisport, memantau semua pertandingan. Meskipun hasil dari Jenisport itu memang hanya milik PSSI yang mengeluarkan angka-angka. Nah, misalnya koronel kick berapa, tenangan bebas berapa, dan seterusnya. Nah, inilah bentuk pengawasan kita. Bila mana ada pengawasan, bila mana ada angka-angka yang mencurigakan, PSSI memberikan ini kepada badan judisial, yang namanya Komisi Disiplin. Itu cara pengawasan kita. Nah, kalau kita lihat, sekarang yang terjadi ini kan banyak di Liga 3. Liga 3 ini memang banyak sekali pertandingannya hampir 2.000 dan tidak tercover oleh televisi, sehingga mungkin saja ini sangat enak untuk dilakukan permainan-permainan seperti itu. Tapi juga harus diingat, meskipun sedikit jumlahnya, tapi tidak bisa ditolelir, dari sekitar 2.600 pertandingan itu memang sekarang ini yang baru terkuat hampir cuma 1-2 pertandingan ya. Tetapi dengan 1-2 pertandingan pun akhirnya masyarakat atau pencita sepak bola menjurnalisasi bahwa semua pertandingan ini dianggap settingan. Nah, ini yang harus kita juga memberikan edukasi bahwa ini kan persoalan 1-2 pertandingan. Sehingga PSSI punya kewajiban untuk menambahkan edukasi juga agar jangan langsung ditimpakan kepada PSSI seolah-olah semua pertandingan sepak bola itu disetting. Oke, baik. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang tadi Anda menyebutkan dalam sebuah pengaturan skor ada beberapa pihak yang ikut di dalamnya. Ada bandar, ada runner dari dalam dan luar negeri. Apakah Anda mengetahui keterlibatan PSSI? Apakah ada keterlibatan PSSI saat itu pada saat Anda mengetahuinya? Saya rasa kemarin itu tidak ada rananya untuk PSSI mbak ya. Karena saya bekerja, tahun-tahun yang dulu saya bekerja hanya untuk bandar dan untuk runner. Nah, terus Bang Gusti tadi berbicara bahwa untuk tahun sekarang itu Liga 3. Saya ngomong sama Pak Bambang, tolong di-res ulang lagi bahwa Liga 2 juga ada skandal pengaturan skor juga. Gitu loh. Bukan hanya untuk Liga 3. Liga 3 malahan saya lihat kalau untuk Liga 3 malah market tidak ada di dalam Liga 3. Mulai dari dulu sampai sekarang pun market belum ada di Liga 3. Jadi kalau untuk pengaturan skor atau untuk mat fishing, Liga 3 saya rasa tidak ada ya. Kalau untuk mat setting kemungkinan ada gitu ya. Kalau setting-settingan ini paling banyak di Liga berapa sih Pak Bambang menurut Anda? Ya Liga Profesional mbak. Liga 1 berarti? Karena di dalam, ya Liga 2 bisa, kalau Liga 1 saya selama ini saya belum-belum tahu ya, karena saya belum pernah mendengar ini ya. Tapi kalau Liga 2, itu banyak teman-teman yang bekerja, ada yang bekerja dan ada yang ngomong sama saya dan saya tahu sendiri. Dan bandarnya pun juga tanya sama saya, kamu masih kerja? Saya tidak bekerja lagi, saya bilang gitu. Kemarin 2 bulan yang lalu sebelum adanya saya tampil di media elektronik, tim-tim saya sudah ada bergerak untuk menangkapkan apa? Kepolisian menganggap bahwa ini harus OTT. Baik, kita langsung ke Pak Gusti. Pak Gusti, ini bagaimana tanggapan Anda terkait pernyataan Pak Bambang Suryo tadi bahwa pengaturan skor juga paling banyak terjadi di Liga 2? Ya, begini. Saya tidak mau menanggapi omongan dari Pak Bambang Suryo, karena Pak Bambang Suryo juga sudah dihukum oleh Komendis ya. Sehingga kalau ada berita-berita atau statement-statement seperti itu, lebih baik Pak Bambang kasih saja ke Satgas Mafia dengan bukti-bukti yang ada. Karena kalau saya meng-counter atau saya meluruskan statement ini, jadi terkesannya kayak debatable gitu. Jadi kalau Pak Bambang mengatakan ada di Liga 2, punya bukti, ya monggo silahkan langsung berikan kepada Satgas. Nanti Satgas secara prosesinya melakukan penyelidikan atau penyelidikan. Itu saja saya kira. Baik, saya ke Pak Januar. Pak Januar, Anda? Ya, halo, ya oke. Silahkan Pak Januar, bagaimana Anda merasakan ya? Ya, ini saya akan menanggapi dari statement Pak Gusti Randa ya. Jadi sebenarnya, yang perlu di edukasi itu adalah di tubuh federasi. Karena ini yang terlibat dalam metrising dan ada penangkapan, ada di tubuh federasi sendiri. Jadi tolong Pak Gusti Randa itu jangan seolah-olah, di tubuh federasi itu tidak terjadi apa. Yang menjadi ini masalah besar, ini adalah darurat PSSI. Apa yang dilakukan PSSI? Mau bilang tindakan protensif, mau bilang edukasi. Ini terjadi di tubuh PSSI sendiri. Baik, Pak Gusti ini tadi Pak Januar menyatakan bahwa yang harus dibina itu adalah PSSI. Tangkapan Anda, Pak. Bukan, Pak Januar mungkin tidak mendengar secara jelas maksud edukasi. Saya mendengar secara jelas. Yang disebut edukasi adalah, Oke, kalau jelas yang saya maksudkan perlukan di edukasi, Jangan dicampur adukan persoalan yang menimpa EXCO Ibu Papat Dengan persoalan EXCO yang menimpa Pak Jorlin Eng, itu dua hal yang berbeda. Minimal sudah ada EXCO yang ditangkap, ada komis yang ditangkap. Itu adalah peristiwa yang luar biasa, yang sangat memalukan. Jadi tolong, dari federaan itu tanggung ke Pak Brie. Betul, yang menurut saya. Minta maaf, mohon maaf. Pak Januar nggak perlu berdebat dengan saya. Pak Januar nggak perlu berdebat dengan saya. Saya hanya mengatakan, yang dimaksud mengedukasi itu adalah, Jangan mencampur adukan bahwa mereka tiga orang punya perkara, iya. Betul iya, saya tidak mengatakan itu tidak. Tetapi bukan semuanya ini pengaturan skor, betul tidak? Kan tidak semuanya ini. Betul, tapi ini masalahnya. Yang bermasalah, itu ditubuh federaan sendiri. Iya, kok saya mau ngomong itu? Anda salahkan. Bukan mendebat, yang jadi masalah, itu ditubuh federaan sendiri. Saya tidak, betul, betul. Saya setuju, saya setuju. Dengar dulu Pak Januar. Saya setuju ya. Saya setuju ya. Saya minta maaf, karena teman-teman, Cuma maksud dari kata edukasi saya. Itu ada yang ditangkap, itu enak. Ini semakin menarik, namun sayang, kita harus berhenti sampai di sini. Jadi begini Pak Januar. Pak Januar sekarang memposisikan dirinya sebagai whistleblower lah. Apalah namanya yang keren-keren. Saya tidak memposisikan sebagai apa-apa. Saya hanya memberitakan apa yang saya alat. Saya mendukung. Saya masih mendukung. Saya mau mohon bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Januar berbicara dan selanjutnya, kita mendukung. Pak Dayat itu di belakangnya Pak Dayat siapa, Pak Gusti. Mohon gue silakan Pak Yanuar. Pak Gusti. Gitu loh. Kan begitu saja. Kalau federaan mau bersih-bersih ya. Supaya tidak mengeneralisir. Loh ini kok kebersih-bersih bagaimana? Kok masalah bersih-bersih? Saya hanya mengatakan yang persoalan edukasi. Anda kan mempersoalkan kata edukasi yang saya sebutkan. Iya, faham. Oke, saya sampaikan. Saya dapat lagi nih ya, Pak Gusti. Yang perlu di ada edukasi itu di tubuh federasi dulu. Jadi kami yang muda itu enak melihatnya. Baik Pak Januar. Baik, terima kasih Pak Januar Wanto, Manager Maduro FC. Dan juga tadi ada Bambang Suryo, Manager Persekam Metro FC. Dan juga Gusti Randa, Anggota EXKO PSI, sudah bergabung bersama kami di AINYESORE.